Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Masih tentang handphone gaming? Kali ini aku bakal bahas tentang handphone gaming yang khusus main PUBG di settingan Smooth Extreme. Tetapi kali ini saya cari yang paling murah. Oke jadi langsung saja ini dia, 6 handphone gaming PUBG Smooth Extreme termurah akhir tahun 2021. Dan cocok digunakan di tahun 2022 nanti. Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10S terletak dari segi layarnya, yang sudah mengusung panel berjenis Super AMOLED seluas 6,43 inci. Serupa dengan Redmi Note 10 regular, ponsel ini turut dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang disusun dalam modul berbentuk persegi panjang. Ada pun konfigurasi keempat kamera tersebut, terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Di bagian depan, Xiaomi turut menyematkan lubang punch hole yang memuat satu kamera selfie 13MP. Redmi Note 10S ditenagai dengan sistem on-chip khusus gaming Mediatek Helio G95, yang dipadankan dengan dua pilihan RAM dan storage, yakni 6x64GB dan 8x128GB. Smartphone ini dibekali panel Super AMOLED yang menyajikan kualitas gambar lebih bersih, jernih, dan juga tajam. Smartphone Samsung Galaxy A51 ini memiliki layar seluas 6,5 inci dan memiliki resolusi yang mencapai 1080x2340 pixel. Dari segi kamera, bisa dikatakan smartphone ini memiliki keunggulan tersendiri yang ditawarkan. Di mana Samsung Galaxy A51 ini dibekali dengan 4 lensa kamera yang terletak pada bagian sisi belakang smartphone, sehingga kemampuan untuk mengambil sebuah foto dan video sangat mendukung dan mumpuni sekali. Untuk kamera utama yang ditawarkan oleh smartphone Samsung ini dibekali dengan 48MP. Smartphone ini mengandalkan chipset Exynos 9611 dengan fabrikasi 10nm. Jika berbicara dari segi baterai, tentu smartphone ini dibekali dengan kapasitas baterai yang terbilang cukup besar, yaitu 4000 mAh, dan dilengkapi pula dengan fast charging 15W sehingga pengisian baterai bisa terisi dengan cepat. Galaxy M31 resmi diboyong Samsung ke pasar Indonesia dengan mengandalkan baterai jumbo sebesar 6000 mAh. Samsung mengklaim bahwa kapasitas baterai 6000 mAh pada Galaxy M31 dapat digunakan untuk menonton film hingga 26 jam. Dengan dukungan sistem operasi Android 10, Galaxy M31 dipersendaki RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB yang dapat diupgrade hingga 512GB. Untuk speknya sendiri, Samsung Galaxy M31 mengusung layar Super AMOLED dengan luas 6,4 inci. Dan bagian atasnya dihiasi dengan poni atau notch bergaya Infinity-U yang memuat kamera selfie 32MP. Sedangkan pada punggung ponsel, Galaxy M31 dilengkapi dengan 4 kamera utama yang terdiri dari 64MP lensa utama, lensa ultrawide 8MP, lensa depth sensor 5MP, serta lensa makro 5MP berikut LED Flash. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dihususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan, Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overhead. Selain itu, ada pula teknologi game Turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Repress rate hingga 120Hz dan touch samping rate 240Hz. Di bagian tengah atas layar, bertengger satu kamera selfie beresolusi 20MP. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160mAh yang sudah mendukung fast charging 33W. Ponsel ini membuat sejumlah peningkatan dari segi spesifikasinya khususnya pada sektor dapur pacu. Poco X3 Pro kini diotakkan dengan sistem on-chip Snapdragon 860 berikut kapasitas RAM 6 atau 8GB, serta media penyimpanan internal 128 atau 256GB yang bisa diperluas dengan kantung microSD hingga 1TB. Xiaomi turut membekali Poco X3 Pro dengan panel IPS LCD seluas 6,67 inci 1080 x 2400 piksel. Layar tersebut telah mendukung repress rate hingga 120Hz dan touch lamping rate 240Hz. Di sisi atas layar, terdapat punch hole berisi kamera selfie 20MP. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, konfigurasi kamera Poco X3 Pro mengalami penurunan resolusi dari 64MP di Poco X3 NFC menjadi 48MP. Hal ini juga terjadi pada kamera ultrawide, di mana Xiaomi memangkas resolusi kamera ultrawide Poco X3 Pro menjadi 8MP, dari sebelumnya 13MP di Poco X3 NFC. Sementara itu, kedua kamera lainnya terdiri dari kamera makro 2MP dan depth sensor 2MP. Peluncuran Poco X3 GT dilakukan pada Kamis 19 Agustus 2021 secara live. Poco X3 GT hadir dengan layar berukuran 6,6 inci yang cukup luas dengan dukungan Full HD+, 1080 x 2400 piksel. Layar Poco ini juga dilengkapi dengan repress rate mencapai 120Hz. Sektor kamera juga cukup siamik karena menggunakan 3 sensor dengan besaran 64MP, 8MP untuk ultrawide, dan 2MP untuk makro. Sedangkan kamera selfie, perangkat ini menggunakan sensor 16MP. Poco X3 GT hadir dengan dukungan chipset Dimensity 1100 yang ditemani opsi penyimpanan 8x128GB atau 8x256GB. Poco X3 GT juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang sudah mendukung fitur Fast Charging 67W, serta dukungan MIUI 12.5 berbasis sistem operasi Android 11. Nah, itulah 6 handphone gaming PUBG Smooth Extreme termurah di akhir tahun 2021 ini. Gimana atletarik untuk membelinya? Soal seperti biasa, link pembelian akan aku seletakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, gue Erwin. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.